Yo, hey guys, this is Mike, so let's go Alright, alright, alright Balik lagi kita ke My Team ya Setelah kita kemarin weekend Videonya santai-santai, sekarang kita balik lagi ke My Team Dan sekarang kita udah sampai Di round ke-6 Harusnya, yang mana round ke-6 ini Adalah Imola teman-teman Jadi Kita akan lihat kemarin di Baku kita Mengalami Ketidakmalangan, yaitu adalah Penalti Yang mana ternyata Kalau penaltinya dilakukan setelah Park Farm itu Memang startnya harusnya dari Pit teman-teman Tadi diinfoin sama Monster, terima kasih infonya Jadi karena di F1 game itu Nggak bisa start dari Pit, makanya Penaltinya itu 22, jadi langsung Paling belakang gitu Which is, gue juga Baru tau gitu ya Karena selama ini kalau kita ganti Gearbox sebelum praktis Biasanya kan Nggak dapet Penalti gitu Tapi ternyata kayak kemarin Max Verstappen yang di Mana tuh? Spy ya kalau nggak salah Yang dia start di 5 grid penalti itu mungkin ganti gearboxnya udah melebihi Jatah gearbox kali ya Makanya penaltinya 5 grid penalti Gue juga nggak tau Kayaknya sih seharusnya seperti itu Jadi bukan ganti gearboxnya yang di Park Farm ya Gue selama ini mudengnya tuh ganti Komponennya di Park Farm Baru penalti gitu Ternyata bukan Penalti itu ternyata Kalau ganti mesinnya udah melebihi Jatah mesin yang ada Kalau kalian main F1 Manager Mesti paham maksud gue Karena ada jatah mesinnya Tiap satu race itu temen-temen ya Oke Jadi Itu Informasi yang harus kita ingat Jadi gue kalau ganti mesin Kalau memang terpaksa ganti mesin di Park Farm Mending ganti langsung semuanya Toh kita startnya di belakang gitu Jadi ya Let's see aja Harusnya Imola udah aman Temen-temen kita udah Mesinnya nanti kita cek lagi Jadi jangan lupa untuk like dulu videonya Tinggal komen di bawah Share ke temen-temen kalian Dan of course bagiannya subscribe Klik di subscribe button Bantu bagian 100 ribu subscriber Ternyata yang semua bisa Ini ya Langsung aja ini dia Imola My Team Audi Sport Overrun Revenue Team Let's go Oke guys Kita udah di ASQ Dan seperti biasa Kita akan utak-atik Ini lagi Iron Denimish nya lagi upgrade ya Kita punya duang 20 juta Dan Habis ini tuh Beli pemainnya kapan ya Bentar Kayaknya gue mau ganti lancerol Temen Masih beberapa risk lagi Sepertinya untuk Masih sama Jadi Kayaknya kalau kita belanja-belanjain dulu Kayaknya aman Jadi Fabrication kayaknya Gue Atau build time aja ya Bentar Kayaknya build time lebih oke deh Biar cepat gitu kali ya Atau resource regeneration 6 juta setengah Resource regeneration 6 juta setengah juga Menarik temen-temen ya Resource regeneration Biar cepat gitu kali ya Tapi build time juga bagus Oke lah build time dulu kali ya Nah build time Ini juga build time Jadi Tinggal 10 juta duit kita Kita tabung dulu Alright Kita masih team di tengah-tengah temen-temen ya Di bawahnya Aston Martin Jadi Kita upgrade-upgrade dulu yang bisa di upgrade Oke Rekomendasinya upgrade durability ICE Yang mana menurut gue Gue gak terlalu penting Karena Kalau misalnya gue penalty Ya udah gitu ya Gue coba cari yang bisa Oke ini mesin Kita bisa upgrade 2 temen-temen Nah Lumayan kan Daripada kita cuma upgrade 1 durability tadi Oke Kalau begitu Kita langsung aja Sekui Ke Oh iya mesinnya Ini kalian gue liatin Ini mesinnya 29 36 57 27 50 18 Sama 9 Kayaknya gue akan ganti yang Turbo Charger 57 ini kayaknya MGUH Kita ganti yang kedua nanti ya Oke Kalau gitu Langsung ke review guys Let's go Oke guys kita udah di Qualifying Dan Kali ini gue Kayaknya Tetap Menggunakan mesin yang lama dulu deh Setelah gue kepikir-pikir Karena Kamu bisa liat 63% MGUH nya Gue yakin di balapan Kayaknya bakalan Sedikit lebih Cupu Tapi ya kita bisa ganti sekarang sih Coba Ganti sekarang 5 menit Oh 5 menit doang Yaudah lah ganti sekarang deh Turbo Charger nya kayaknya yang gak perlu ya 55% Yaudah lah Masih bisa 1 kali race lagi Jadi ini 5 menit Kita ganti MGUH nya temen-temen Masih belum park firm Jadi aman Gue belum keluar Belum keluar quali Jadi yaudah lah Alright Nah ini dia 12 menit ya Tersisa So ya Langsung kita Kalau gitu Keluar qualifying guys Let's go Oh guys Kita langsung mulai aja Qualifying pertama Let's go Ini dia Kita lihat Bisa dapet berapakah Waktu di imola ini Dengan mobil yang Kita di tengah-tengah sekarang Temen-temen ya Let's try Gila mapnya Sampai Overlap deh Oke gapapa S2 S1 Jangan sampe Penuh lagi mesinnya Oke So far so good kayaknya Semoga aman guys Oke Kita udah sampe Di last two corner disini Let's try Apakah bisa dapet waktu yang bagus Percobaan pertama kali ini Let's try Sedikit toleng It's okay Ngepet kanan 21 doang guys What? Cepat kita Oke balik ke pintu Temen-temen Oke guys Kita sangat-sangat cupu 21 dan kita lihat 13-2 Paling kenceng Kita cuma di 14-7 Lebih lambat 1 detik Coba T-mate kita mana Lance roll 13-8 Nice Oke Kita lebih lambat 1,4 detik guys ya Kalau gitu kita Langsung keluar lagi Temen-temen Gokil loh Bensin 5 kilo aja Oke Let's go Oke guys Ini dia Cobaan terakhir harusnya Kayaknya udah gak ada waktu lagi Buat kita cobaan yang ketiga Jadi Ini harus kita maksimalin temen-temen ya 1 detik Gatau nyari dimana Let's try 1 detik Koma 4 Temen-temen ya Gokil Gokil Oke guys Sampai kita di final two corner Ini dia Apakah bisa Kita mendapatkan hasil yang maksimalin ini Oke Hilang waktu Wah Susah banget Wah Iya-iya Sektor 3 kita purple Tapi kita coba bisa Posisi 14 Masih ada bensin Kita coba aja temen-temen ya Masih ada bensin nih Iya rasnya doang yang kurang Tapi Coba aja Oke Improve guys Improve guys Oke Kita coba ya Sampai finish Semoga aman Oke guys Sedikit improve 0,3 Ayayay Fokus Oke good Irs open Lumayan lah Improve lagi dikit P6 Wah finally mate Susah banget Oke Gila Irs kita masih ada Oke Kita balik ke pit Kayaknya udah gak bisa juga Waktunya tinggal 1 menit So ya Oke guys Let's see ya Kita tadi P6 Tapi gak tau Disalip gak Biasanya kan Ada yang nyalip-nyalip Di terakhir-terakhir Oke kita turun P10 guys ya Ayayay Oke kalau gitu Kita start dari P10 di Imola Cukup sulit ya Imola ini temen-temen Gila Lance Roll P17 nih Kemarin udah yang protes bang Tunjukin juga hasilnya Lance Roll Nih Lance Roll start P17 bro Oke kalau gitu Kita langsung ke race ya guys ya Let's go Welcome to Imola The spiritual home of Ferrari But you don't need me to tell you that Just look at the red-clad Tifosi In the grandstands They're ready Are you ready For the Emilia-Romagna Grand Prix One lap of Imola Anti-clockwise of course Unlike most Formula 1 circuits Will take our drivers Around 3.1 miles of track 19 turns 9 right-handers And 10 to the left Drivers will need to be precise At the hairpin at turn 7 Given the subsequent uphill section Without a good exit from that corner They'll lose a lot of time On that stretch Before we begin Let's take a quick look At the grid line-up For today's race World champion Max Verstappen Starts from pole position And a very happy Carlos Sainz Will start second Looking down the rest of the grid We have Russell Leclerc Albon Perez Gasly Todd Oscar Piastri Hülkenberg Ocon Hamilton Theo Porcher Norris Magnussen Liam Lawson Stroll Bottas Sunoda Joe Sargent And Nick DeVries Which of these talented drivers Will come out on top today? And joining me for today Oh guys Kita start di posisi gelapan Ada yang kena penalti Kita start setirian Pake bar medium Disuruh Mark pake bar medium Kita ikutin aja Five lights And away we go Ini dia Whoa Good start Good start Good start Oh Ferrari What happen Ferrari apa yang terjadi Jelek banget itu startnya Ferrari Barusan Ayayay Oke Keuntungan buat kita Kita naik ke posisi kelima Barusan Pierre Gasly Kenceng banget Exitnya Gak bisa ngejar Tunggu Pierre Gasly Anjir kenceng banget Oke Gila ini kenceng banget Si AI nya Oke Apakah kita akan turu Temen temen Di Imola Karena Imola ini Kayaknya Gak biasa Kita nyetirnya Kenapa Karena Imola ini Track yang anti clockwise Temen temen Jadi belok kiri dia Instead of belok kanan Karena track kebanyakan Itu kan belok kanan Temen temen Mungkin udah biasa gitu Kita nyetir belok kanan Tapi ketika track yang anti clockwise Atau belok kiri Puterannya ke kiri gitu ya Berlawanan jarun jam Jadinya mungkin Gak biasa gitu Muscle-muscle nya gitu ya Apalagi kita Orang Indonesia Kebanyakan gak kidal gitu kan Tangan kanan Jadi Ketika muternya ke kiri Mungkin Agak melemah Jadi Kurang maksimal Gua disini Tapi ya Itu teori gua aja Gak tau bener apa enggak ya Let's try Sementara sih Gua masih bisa Mengikuti Gasly Yang penting itu temen temen Ini Albon P3 Gua baru sadar guys Alexander Albon P3 bro Gokil Oke Carlos Aiz di belakang kita Lumayan Mengejar Tapi Kita lihat Perbattlean Antara Albon dengan Pierre Gasly Di depan Uh Gasly on Round di outside Disitu berhasil Gokil Albon turun Posisi keempat Gua dan Albon Sama-sama pake Band medium Temen temen Jadi ini Bagus banget buat kita Untuk bisa stay Dengan yang di depan Sementara Posisi 2 Dan satunya Lumayan Ngacir ya Gua liat Aston Martin Kalau gak salah itu Jadi kita pasti stay Di posisi kelima Temen temen Gua sih stay Mencoba untuk mengejar Alexander Albon Ini masa kita kalah Sama Albon Gokil banget Albon Oke Gak apa-apa Aku amin rally Nanti dulu Yes Tentu saja Harus tetap stay Jangan sampai Melakukan mistake Mistakes kecil Temen temen Karena emola ini Sangat punishing Bising banget Oke good Schicane gua bagus banget Oke Kalian bisa liat Dengan gap yang terpangkas Di schicane Antara gua dengan Albon Jadi Let's see Braking Tiati disini Masukin Gue kena kerb kuning Aduh gua kena kerb kuning Guys Terpaksa harus pake IRS ya Kena kerb kuning Dan disini Ferrari Kenceng banget Kejar Ferrari pake Bansov Gua coba tutup Yes Oke Kita defend Defend dikit Oke nice Berhasil temen temennya Berhasil Untuk Mendefense Ferrari Carlos Sainz Oke Kita 53% IRS ya Hai Hai Santai dulu Fokus 0,9 Jangan sampai Terlalu menjauh Karena kita butuh DRS Uh Hampir aja oleng Oke Masukin lap keempat Jangan sampai kena kerb kuning lagi Santai Oke aman Aman guys kali ini Hei Exitnya yang tidak aman Oleng gua Gak apa-apa Dapet DRS Yang penting Yang penting kita dapet DRS Jadi IRS kita bisa simpen Sektor 3 kita purple Oleng nanti exitnya Ferrari di belakang Gak tau dapet DRS gak itu Oke Masuk turn 1 Masih sama temen temennya Kita masih di belakang Alexander Albon Targetnya Kita stay terus sama Gasly Karena Gasly pake ban soft kan Kita pake ban medium Jadi Kalau kita bisa stay terus sama Gasly Harusnya kita bisa over cut Atau kalau gak over cut pun Lumayan Nanti Gasly masuk ke ban medium Kita masuk ke ban soft temen temen ya Jadi Harusnya lebih enak Jadi Gua sama Albon disini Sangat-sangat diuntungkan temen temen Jadi let's try aja Apakah kita bisa stay terus Sampai nanti waktunya Pit stop temen temen ya Oke guys Masuk ke Aqua Minerale Kalian bisa lihat Gua lumayan Bagus ya Di Aqua Minerale Dan juga di Shekin disini Gua akan coba untuk Sebisa mungkin Overtake Albon Coba Karena di depan Masih ada Gasly Yang bisa menarik kita anyway Jadi Kalau kita Nyalip Albon Gak masalah Tapi gak tau bisa gak nih Kita coba ya Oke exitnya bagus Gak oleng kali ini Gak kena kerb kuning Ini dia DRS open Albon juga dapet DRS Tapi kita dapet slipstream Albon gak Jadi lumayan Kita pake IRS juga temen temen Slipstream dari Gasly sekarang Sekalian Gasly kali Gila mobil kita Mobil kita maksimum Top speed lagi tadi guys ya Gua Gak lihat Karena gua harus fokus nyalip Dan kita berhasil nyalip untungnya Osi ketiga kita Woo Tadi kayaknya top speednya maksimal lagi Mentok lagi ya Gila Kayaknya Ini game yang harus di upgrade ya guys Mana bisa Maximal Top speed gitu ya Malah bisa kayak gitu Ya gua gak tau sih Tapi aneh banget gitu Kayaknya selama gua main game F1 tuh Gak pernah deh kayaknya Mobilnya maksimal gitu ya Harusnya RPMnya yang naiknya Agak sulit gitu Di akhir-akhir ya But it's okay Oh mereka battle di depan Akomintralenya Albon jelek Eh di belakang Okay Shikane Cukup aman Nice Kita mencoba untuk meninggalkan yang belakang dengan Shikane Aduh Tadinya rencana kita itu Berada di Belakangnya Gasly ya Sekarang malah Gasly-nya ikut kesalip guys Ah ya 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 Udah lah Mana lagi Oke 5,8 Gue gak akan pake IRS Eh atau pake dikit deh Sampai 60% deh 70% 60% 67% 65% Oke Sip Cukup 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 Oke guys Kita akan masuk pit Beberapa lap lagi ya Oke guys Lap ke 8 Menuju lap 8 Dua mobil di depan kita masuk Karena dia udah pake bahan stok Kita akan masuk di lap ini temen-temen ya Jadi kita punya 8 lap Harusnya dengan bahan soft Oke let's try ya Oh yang di depan kita belum masuk First lapan ternyata temen-temen Oke first lapan di depan belum masuk 3,5 detik Menarik sekali Menarik sekali temen-temen ya Mereka akan masuk dengan bahan medium Kayaknya gue akan extend 1 lap lagi deh temen-temen Kayaknya gue akan masuk di lap Bentar Ini gue masuk lap ke 9 Berarti Oke 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 Kita coba ya Karena di belakang Gasly udah ketinggalan Karena ban softnya udah meronta-ronta Begitupun dengan first lapan harusnya juga Bannya udah mulai gak enak temen-temen ya Apakah gue extend 1 ya Bentar gue penasaran juga temen-temen ya Enaknya gimana nih Kita pit dulu deh Gak apa-apa Pit sekarang temen-temen ya Kita pit bareng max first lapan Max pake ban medium Kita akan pit dengan ban soft temen-temen Berarti ya 8 lap kita dengan ban soft ya Nah first lapan aja ini Bisa Ban kita berapa persen sih Masih sangat awet 21% Oke kita masuk temen ya Oke let's go Oke beberapa Gak masuk ya Science gak masuk Beberapa mobil yang pake ban soft masih terus temen-temen Menarik juga ya Mereka pake ban soft bisa stay long temen-temen Ini menarik Oke 2,2 detik Nicely done Nicely done Mana Gasly oh itu guys Oh itu bukan Aziz Itu Albon guys Oh Gasly terus berarti ya Oke interesting Oke first lapan pake ban medium Nice Oke Kita posisi 12 sekarang temen-temen ya First lapan udah ngacir banget di depan Langsung keluar pit langsung ngacir banget ya guys Oke kita coba kejar ya Oke guys Lab ke 9 menuju 10 Beberapa mobil pit stop Kita akan pantau Kita di posisi berapa Go Nah dia Oke kita balik ke posisi 3 temen-temen ya Depan kita Russell George dengan 2,4 detik di depan Menggunakan ban medium Harapannya sih kita bisa kejar ya Karena logikanya ban soft kan seperti kalian tau Bisa lebih kenceng dari ban medium Atau ban hard Jadi Ya kita coba Kejar sebisa mungkin temen-temen ya 2,5 detik Menarik sekali Tentunya ban medium akan semakin baik ya Di last last lap nanti Karena ban soft kita tentunya akan semakin meronta-ronta Untungnya IRS kita hari ini cukup hemat temen-temen somehow Biasanya gue boros banget IRS tapi Kali ini cukup hemat ya 2,3 mendekati banget sama George Russell Gue on the run kali ini kalian bisa lihat Nge push banget Mencoba untuk mengejar Russell George Maka bisa temen-temen terutama di chicane ini Kalau bisa skinnya bagusin Oke good Oke 2,1 2,0 Mendekat terus temen-temen ya Ini dia yang kita tunggu-tunggu 1,9 detik kita dengan Russell Russell kayaknya gak dapet di aras juga Sama Verstappen jadi Cukup lumayan bisa dikejar Kalau misalnya Russell dapet di aras Akan sulit ya untuk dikejar Jadi ya kita manfaatin IARAS tersisa kita aja temen-temen ya Fastest lap Ken Ken Wow Ya kita pake ban soft temen-temen ya Yang lain ban medium jadi kita fastest lap Ini dia Perlahan-lahan mulai mendekat Ken Ken Dengan George Russell George Russell udah mulai ketar ketir Melihat di sepionnya Ada sesosok Ken Ken Yang berusaha untuk meng-overtake dia Merebutkan posisi kedua Karena kita harus cepat temen-temen ya Sebelum ban mediumnya Russell Bagus ya Kita udah 8% ban soft kita Masih oke 8% masih mantap Jadi harus segera Sekali lagi temen-temen Ini dia Perebutan posisi kedua Antara Ken Ken dengan Russell Oke santai Aqua Minerale Nicely done Good exit Shaken Harus fokus Karena Shaken yang bisa memangkas temen-temen Sektor 2 Nice Oke good Wow Good exit Sektor 2 kita purple anyway C'mon Terus kita tempel disini Russell George Kita pressure temen-temen ya Ayo loh Kemana 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 Aduh kena ket kuning Dikit Gak apa-apa masih bisa harusnya Karena dia gak ada beri res Oke let's go Disisit Kita harus salip Yes Dari sisi luar Berhasil harusnya Yep Oke aman temen-temen ya Sekarang tinggal Yang namanya Verstappen Tapi kalau Verstappen Gue agak sedikit Pesimis ya Dan juga di belakang kita Juga masih ada yang namanya George Russell temen-temen Walaupun kita salip Russell Dia gak langsung Ketinggalan masalahnya Wow purple sector 1 Interesting Oke kita lihat ya Apakah kita bisa ngejar Max Verstappen 4 lap tersisa temen-temen Dengan 11% Ban kita ya Oke guys Lap ke 14 Menuju 15 Kita udah berhasil Menyalip Eh bukan menyalip sih Mengejar Wow Max oleng Gue juga oleng dikit 0,6 kali ini Sedikit panik disini Max Verstappen Karena teringgal 2 lap tersisa Lap 15 dan 16 Kita mendapatkan di RAS Of course kita gak bisa nyalip di lap ini It's okay Yang penting Kita tempel dulu Max Verstappen temen-temen ya Kasih dia panik temen-temen Pressure 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 ya Oke santai 0,5 Turn 1,2,3 Gue jelek Jadi Max biasanya bisa lebih menjauh Tapi gue bagus di sektor aqua minerali temen-temen ya 0,6 Semakin menjauh disini gue It's okay Hairpin Santai Alright 0,6 masih Pakai sedikit RAS kita Untuk bali mengejar ketertinggalan ini Oke Ini dia Yes Cukup aman Nah disini kita harus perfectin temen-temen Oke Santai dulu Sedikit oleng gue Iyai Oke lah Skinnya temen-temen yang penting Skin harus bagus Yes Cukup aman Skinnya 0,4 Makin mendekat Oke Oh Leclerc kenapa tuh Ai Oke Kayaknya kurang terlalu bagus exit gue tapi Aman RAS Final lap temen-temen ya Kita harus ada disini Dari sisi luar Abis ini RAS gue Side by side kita dengan Max Tapi kita dapet Lebih unggul ya Yes Outbreak Max Perstappen Oke Berhasil Oke kita stay Ini dia Max Perstappen pasti akan menggunakan IRS dia Kita Defense dari sisi dalam Oh side by side Gokil Side by side disini coy Oke berhasil Kita defense Wow Ini sangat sengit guys Herpin Max Perstappen tentunya tidak akan tinggal diam ya 15% IRS kita tersisa Kita harus tabung dulu Semakin menjauh disini Max Perstappen Kita udah masuk ke sektor Yang kita bisa banget Piratelli Sedikit wide disitu It's okay Ini dia Aqua Minerally Santai dulu Hihi Wow Gak terlalu bagus Ban kita udah 27% Check in Wow Max ngejar banget Santai Max Santai Max Check in dulu Max Oke Yes Good exit Max Perstappen sedikit tertinggal 0,3 Wow Lurusannya deket banget Max Gue hampir lupa ngeram Aman 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 Ini dia Max Perstappen masih di belakang kita Ah wait Gak kena Apex nya Oke Pakai IRS kita di atasnya 20% Come on Nepet kanan Hih Wow Ambil P1 boy Let's go Gokil Battle sama Max Perstappen guys Dari posisi ke 7 Dapet good start Kita bertahan Kita bertahan-bertahan-bertahan Strategi yang bagus dari Mark ya Medium soft aja bro Gila Oke long Wow Gila gue liat belakang terus Tadi di akhir-akhirnya gue takut Disalip Foto finish temen-temen Ternyata enggak Dia masih di belakang kita untungnya Wow Wow E-mola guys ya Track yang banyak tikungannya Makanya membuat mobil kita ini bisa stand out temen-temen Karena kalau misalnya enggak Mobil kita akan turu guys ya Kalau banyak lurusannya maksudnya Untungnya disini lurusannya cuma di main street gitu ya Wah pas banget tadi kita Di RS di lap 15 ya Kalau enggak kita abis Wah kalah sih itu pasti Alright Ken Ken From Prancis guys Berhasil memenangkan E-mola Grand Prix Dengan Audi Sport of Raider F1 team Nice Mantap Itu dia Ketualangan Ken Ken Di E-mola Berhasil kita Gokil Gue enggak nyangka sih tapi P1 Jujur aja Paling gue kira Gue P3 atau P2 gitu Ternyata bisa P1 guys ya Gokil Gokil Oh ya Oh kita fase slap juga loh guys Kenceng juga Ken Ken disini ya Kualifying elite Eh kualifying sulit kali ini race elite guys ya Gokil Karena kita pakai ban soft di Scene kedua Makanya bensin kita Semakin ringan dan kita bisa fase slap guys Kalau yang lain kan pakenya ban soft di awal ya Ketika bensin berat Gokil loh Oke ini dia Lance troll positif 16 nih Jadi kalian yang tanya Bang tunjukin juga dong Hasilnya Lance troll nih Kita tunjukin 16 dia ya Oke standing Di posisi keempat Kita Kemarin kita 4 apa 5 ya Gue lupa Sekarang kita posisi keempat temen-temen Not bad Tambah 26 poin soalnya Konstruktor Yang pasti kita masih di posisi keempat Kita enggak bisa nyalip Mercedes Ferrari Red Bull ya Karena kita berjuang sendirian teman-teman Makanya Nanti di tengah-tengah musim Gue mau ganti Si Lance troll Kita ganti mungkin sama Karena George Russell di Aston Martin Mungkin George Russell kali ya Atau Landon Norris Antara 2 itu mungkin Menarik sih Makanya kita kumpulin duit dulu Supaya bisa Membeli mereka Oke itulah guys Balapan kita Di Imola Hasil yang cukup Baik Dibandingkan kemarin Di Baku Di Baku kita start dari paling belakang Sekarang malah kita bisa menang Setelah ganti semua komponen mesin Yang perlu diganti Dan berhasil Bisa Maksimum Poin gitu ya 26 Bahkan P1 dan Fase Slap Kita mengalahkan Max Verstappen Di akhir-akhir race Menarik sekali itu tadi Thank you so much Semoga kalian enjoy dengan race hari ini Jangan lupa untuk like videonya Tinggalin komen di bawah Share ke teman-teman kalian Don't of course Buat kalian yang belum subscribe Klik di subscribe button Bantu gue ke 100 ribu subscriber Di tahun ini semua bisa And ya I'll see you in the next race Or video bye bye Peace out guys Stay safe and Keeps man Gak racing Gak asik coh Sub indo by broth3rmax